nah jadi di bulan puasa ini rata-rata return nya itu 2% jadi memang kalau dikatakan, oh biasanya kalau tiap bulan puasa membawa berkah bagi ISG, berarti itu benar dilihat dari 12 tahun terakhir Hai Sobat Cuan, selalu datang di Paham Pantauan saham, makin paham makin Cuan Seperti biasa, di Paham ada Maria Katarina dan juga ada Gua Tri Putra, tim Setsin Indonesia Yes, hari ini kita akan membahas mengenai saham pembawa berkah di bulan Ramadan Harusnya nih Sobat Cuan, kalau lagi bulan Ramadan lebih slow gitu ya Emosinya nggak meledak-ledak Jadi kalau trading nggak seradak seruduk ya Jadi bisa mampu untuk memilih dan memilah Terutama nih kalau saham-saham membawa berkah Karena gue belajar nih dari tahun ke tahun Ada beberapa saham-saham yang selalu kayaknya bawa cuan gitu loh Di bulan Ramadan gitu Ada yang cuan, ada yang bawa cuan Misalnya kayak kalau rokok kan Biasanya bareng yang rokok ya nggak sih? Bener nggak sih? Jadi mungkin itu akan berdampak ke depan Nah tapi kalau misalnya makanan-makanan kayak produk-produk Kayak mie, nah gitu-gitu kan dikonsumsinya tinggi Terus kayak misalnya retail, yang jualan baju Yang apa namanya, jualan ayam Yang gitu-gitu biasanya agak-agak lumayan bergeliat Nah apakah memang itu selalu begitu? Buat ini menurut lo ya? Atau kan memang tahun ini agak beda? Sebenarnya sektorilnya begitu Tapi sahamnya kadang-kadang nggak ngikut Dari sejarahnya dulu ya Sejarahnya dulu itu dari 2010, 12 tahun terakhir Itu tuh IHSG 8 kali menghijau, 4 kali merah Tapi lebih sih lebih dominan hijau Ketika bulan puasa gitu Nah jadi di bulan puasa ini rata-rata returnnya itu 2% Jadi memang kalau dikatakan Oh biasanya kalau tiap bulan puasa membawa berkah bagi IHSG Berarti itu benar gitu Dilihat dari 12 tahun terakhir Nah ini menariknya Secara sektoral sebenarnya nggak ada saham yang menonjol Ketika Ramadan gitu Memang orang-orang suka mengatakan Oh ini retail, sektor retail Lalu fashion retail dan lain sebagainya Lalu sektoral poultry Yang diuntungkan secara real gitu Rechurnya 2% itu selama bulan Ramadan doang Atau selama rentang waktu sebelum Ramadan sampai Ramadan Artinya 2% Hanya 2% aja 2% itu dari awal bulan puasa sampai Idul Fitri Sampai Idul Fitri, oke Itu gede, itu kan sekitar 1 bulan kan Gede, gede 2% 1 bulan itu gede Gede Kadang-kadang hanya setahun belum tentu bisa Tembus sampai 2% gitu Nah biasanya Driven marketnya apa? Yang gerakit? Salah satu drivernya sebenarnya itu kan Orang itu udah expect Oh ini THR udah mau cair nih Biasanya kan sebelum Idul Fitri udah cair luan THR-nya Biasanya THR-nya juga lari-larinya Cecer sebagian ke market gitu Jadi retail ada daya beli lebih Untuk sektor real Untuk market juga kan Ada sebagian yang diinvestasikan THR-nya gitu Jadi dorong market kayak Kejadiannya kalau di Amerika itu kan Pas kemarin Orang-orang dikasih bantuan tunai sama pemerintah Bantuan tunai nya malah diinvestasiin gitu Jadi dorong pasar modal gitu Nah di Indonesia itu emang efeknya gak Gak seperti di Amerika Sekarang di sana negara maju Orientasi investasi udah tinggi gitu Di Indonesia paling kececer Paling 50% kececer Masuk market Dorong pasar ada juga kayak gitu Jadi ya memang Di bulan Ramadan ini ada daya beli lebih Ya untuk investasi juga ada kenaikan gitu Walaupun sebagian besar ke sektor real gitu Nah di sektor real ini memang Ada kenaikan di poultry Secara sektor realnya ya Untuk di pembelian baju-baju dan lain sebagainya Tapi itu kan gak kerasa langsung gitu Kelihatan di lapangan keuangan nya 3 bulan 6 bulan kemudian Tapi biasanya kan Retail atau apa namanya Investor retail di pasar modal Biasanya nge-just itu kan Biasanya lebih itu duluan kan Lebih dulu daripada keluar Tapi yang faktanya di market Gak gitu banyak perubahan Di per-retail sebenarnya gak Gak gitu banyak gerak Kalau per-night you want Naik standar Percontohan deh misalnya Satu kali Ramadan Kalau Ramadan tahun ini kita kan gak tau nih Akan lebih cenderung kemana Tapi pernah gak ada satu Ramadan Yang lo perhatiin Eh gila ternyata bulan Ramadan ini yang paling banyak naik Justru malah saham-saham Apa property gitu Malahan gitu Yang pernah lo perhatiin Yang gue lihat itu Di sektoran Kan ini gue bilang 10-12 tahun terakhir hijau 2% nya Ya rata-rata Kenaikannya Sesuai dengan Itu indeks Sesuai dengan indeks Yang paling gede Apa namanya Finansial naik hijau Gitu Apa namanya gak banyak Tapi dia dorong indeks paling gede Lalu Sektor retail Naik juga hijau juga Tapi ya gak gitu gede Jadi semuanya memang naik Kalau di antara 12 tahun terakhir 8 kali ijo Berarti kan masih ada 4 nih Yang gak ijo Itu sebabnya apa tuh Salah satunya Waktu itu kan ada Di 2000 Habis 2008 Itu kan ada penyatatan moneter Gitu-gitu Yang menyebabkan Indonesia HSG gak ijo Ketika di US Apa namanya Naikin suku bunga Dan lain sebagainya Pandemi kita kemarin Sempat gak sih Sempat merah Atau malah Tetap ijo nih 2010-20 20-2021 Kalau dilihat ini tuh Di tahun 2021 ini Kita tuh Ijo ya Terkoreksi ya 2020 yang ijo 2020 masih ijo 2021 2020 itu kan pas Habis pulih dari Habis pulih dari COVID itu kan Maret kan longsor-longsor Parah banget kan Nah April itu udah mulai pulih Gitu Jadi ya Mulai naik-naik-naik Hari 2021 baru koreksi Gitu Dan juga koreksi gak banyak-banyak Naik juga gak banyak-banyak Tahun lalu koreksi 2% Dua tahun lalu koreksi Apresiasi 2,5% Jadi memang Geraknya gak banyak Tapi keselnya Sobat-sobat pengen Pantau saham-saham Kayak poultry gitu Biasanya ada Ada manggung sekali gitu Walaupun kenaikannya gak gede gitu Kayak bisa Cap-facepin itu Nyambut bulan Ramadan Biasanya suka gerak Naik Walaupun memang gak gede Setelah bulan Ramadan Apa Jelang bulan Ramadan selesai Turun lagi Jadi secara indeks sektoral itu Itu Gak banyak pergerakan Berarti volume trading Sebenarnya cukup tinggi ya Kalau di bulan Ramadan ya Karena rata-rata retail Mungkin memanfaatkan momentum Buat trading Atau justru karena lagi puasa Jadi yang puasa juga lah Untuk volume itu Sebenarnya gak gitu Banyak perubahan ya Ada penurunan sedikit Tapi gak gitu banyak perubahan Yang diperhatikan itu Itu biasanya awal-awal Atau jelang bulan puasa Ada saham-saham yang manggung Tapi di Akhir-akhirnya ya udah normal kembali gitu Cuman Cuman nge-spike doang Menyambut bulan puasa Saham-saham Paltry yang gue bilang Yang nge-spike doang-spike doang itu Biasanya ada manggung sekali Sebelum bulan puasa Atau awal bulan puasa gitu Ya sektor peritel-peritel kayak LPP, MAPI dan sebagainya Itu jarang banget Apa namanya Kalau naik juga segitu-segitu aja gitu Inline sama indeks ya sebutannya ya Kalau tahun ini mungkin Ada yang agak berbeda Karena kan di bulan yang sama juga Ada IPO yang gede nih Nah ada Gotoh juga yang mau IPO Terus ada beberapa pilihan-pilihan Saham teknologi Ini kan di tahun ini ya Dan juga ada Ada banyak lah mungkin Orang Atau mungkin retail bisa bertransaksi Di bursa kita Di bulan Ramadan tahun 2022 ini Yang lo liat gimana? Ya kalau untuk saham-saham teknologi Sebenarnya sebelum cycle-nya ya Walaupun akhir-akhir ini Banyak yang udah mulai bangkit ya Cuman sentimen sesaat aja gitu Masih belum Masih belum jam tayangnya Kalau misalnya kayak gitu Berarti gak masuk ke dalam Saham pembawa berkah dong ya? Ya Sesuai judul kita Ya kalaupun hijau juga Inline sama indeks Seperti gue bilang Misalnya indeksnya naik 2% Dia buat indeksnya sekian Ya naiknya tipis Nah kalau yang lo liat kan Tadi kan lo bilang Dari 12 tahun 8 hijau 4 merah Kalau tahun ini Lo lebih liat dominasinya Apakah akan hijau Atau akan merah nih Tahun ini untuk Ramadan Sebenarnya agak-agak susah ya Kalau tanya kayak gitu kan Kita tahu nih mas Bulan Ramadan pertama ini tuh IHS kan dibuka All time high Penuntungan tertinggi Sepanjang sejarah ya Jadi basic sudah Sudah tertinggi sepanjang sejarah Itu biasanya sudah mencoba naik Terus gak kuat Biasanya longsor Oke Jadi potensi merah Untuk bulan Ramadan kali ini Cukup terbuka Kenapa? Karena pas masuknya itu Sedang tinggi-tingginya gitu Jadi ada potensi koreksi dulu gitu Paling mungkin akan Sukses cetak ATH baru 7100 jebol Terus udah gak kuat lagi Longsor gitu kan Satu bulan nih Kurang lebih ya Jadi potensi koreksinya Terbuka Nanti May tambah lagi dong Sell in May Makanya Potensinya agak terbuka gitu Apalagi kan May Setelah Selesai-selesai bagi-bagi Dividend apa segala Tambah longsor biasanya Jadi ya Memang Ya namanya Udah naik tertinggi Koreksi dulu ya Wajar gitu Nah Kalau kita bicara mengenai Sektor pembawa berkah Atau saham pembawa berkah Atau mencari berkah Ramadan Nah ini gimana sih Supaya menjadi berkah Jadi kan artinya Lo bisa tetap bertransaksi Lo tetap bisa trading Lo tetap untung Walaupun mungkin Ya Indeksnya mungkin Tidak akan untung Tapi pasti ada saham Yang bawa-bawa untung dong Ya seperti yang gue bilang Itu poltri-poltri Itu biasanya ada main sekali Main sekali itu berarti Secara mindset Lo mulai mencicil beli sekarang Kemudian Nanti begitu naik Lo jual Bisa juga Atau sampai akhir Bener-bener ditungguin Sampai idul fitri Ya Kalau pengen nge swing Ya Misalnya lo tertarik Ya udah lo Ambil Nanti lo lihat Biasanya tuh Ada sekali main Naik gak banyak 5% 10% Di bawah 10 gitu Itu gede sih 5% 10% Naik lumayan loh Ya orang kalau nge swing Biasanya ngarepnya Double digit Jarang kalau nge swing Ngarep cuma 5% Oke Poltri Ya sobat cuan Poltri bisa dipilih deh Ada macam-macam Ada banyak Ada Java Ada Widodo Makmur Ada Capin Ada Main Terserah deh ya Mau yang mana Sok Tapi yang jelas memang Kalau realnya sih Harga-harga udah naik Ya Yang naik Yang naik Segala macam Nah ini mungkin bisa jadi pemikiran Oke itu Poltri Terus kemudian Finance 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 juga Kan kayak gue bilang ya Tahun-tahun sebelumnya memang hijau Finance Karena dia tulang bungu Indexnya Tapi tahun ini Karena gue bilang tadi Dia udah masuk Ya masuk ke bulan Ramadan ini Tinggi-tingginya ya Ketika IHSG terkoleksi Yang paling pertama terkoleksi Ya pasti finance Oke Jadi ya Agak berat gitu ya Karena T.W. dulu dari finance Ya liatin aja dulu Nontonin dulu Kan ada yang mau bagi dividen Itu beberapa tuh Bulan ini atau bulan depan gitu kan Berarti kalau gak mencari cuan di Ramadan Bisa mengejar dividen dulu dong berarti Ya kalau lu mau Manfaatkan nanti koreksi Ramadan dan May ini Untuk ambil Bisa juga gitu Misalnya lu emang orientasi Lebih jangga panjang Ya udah lu dari akhir Ramadan Kalau misalnya memang terkoreksi benar Ya ambil aja gitu kan Lu ekspeknya bukan mau trading saat gitu Nanti May koreksi lagi lu ambil lagi Gitu ya udah nih Ketika udah Desember lagi Berlu jualan Bisa juga Ini kan memang Momentum May ini kan Biasanya memang momentum Orang yang pengen main panjang Momentum beli gitu Orang yang pengen main panjang Yang main 6 bulan gitu Oke Momentum beli justru Kalau saat-saat lagi pada koreksi Ya kalau lu positional trader Yang lumayan 6 bulan 1 tahun ya Momentum beli sebenarnya May ini Oke Berarti ya Lihat dulu Kalau misalnya sektor finance ya Sobat Cuan ya Oke next Kita ada sektor consumer Nah ini menurut lu gimana Disitu ada pemain-pemain gede Yang produknya secara real Diserap pasarnya lumayan besar ya Dari tahun ke tahun Gak banyak gerak sebenarnya Dari sektor consumer ini Kayak ICBP, INDF Kawan-kawannya itu Sebenarnya gak banyak gerak Ya Ya Karena emang udah longsor parah Jadi bound Tapi dari tahun ke tahun itu Pergerakan Jelang Ramadan Dan saat Ramadan Saham-saham sektor retail-retail Dan sektor konsumer ini tuh Gak banyak gerak gitu Ya naik Naik gak banyak Turun juga gak banyak gitu Jadi ya memang Karena mungkin dari sisi sektor Udah mature ya Udah mateng banget ya Ya satu emang udah mature gitu ya Kedua kan emang defense Gak banyak gerak Ke orang kalau pengen hedging doang Belinya Belinya barang-barang kayak gitu Sama kayak kalau mau Ya kalau Ada sisi konservatifnya Dimasukin deh ke saham-saham itu ya Iya konservatif ya Mainin saham itu Mainin itu Saham-saham yang consumer Oke Tapi mungkin kalau yang udah punya Sekarang gimana? Ya tujuannya masing-masing dong Oh oke oke Tapi kalau udah yang pengen Consumer sih sebenarnya Untuk jangka panjang sih Iya ya nata-nata Tapi banyak juga yang nyangkut Nyangkut di INDF Ya udah Jadi memang Secara momentum Memang mungkin belum ada kali ya Kalau lihat sebenarnya Consumer ini akan ada momentumnya lagi gak sih? Sebenarnya berat ya Apalagi lu pengen Misalnya lu nyangkut di Unilever ya Di puluhan belasan ribu Lu ngarep mau Balik ke sana Itu agak berat Memang Dalam jangka panjang Panjang banget ya Kita ngomong Bakal balik ke modal Kenapa? Ini tiap tahun bagiin dividend Gitu Lu bayangin aja Unilever 20 tahun ke depan juga Masih ada menurut gue Gitu gak bakal bangkrut Jadi ya Kalau lu siap nunggu sampai Puluhan tahun Silahkan hold gitu Nanti pada waktunya akan Break event sendiri Karena dia tiap Kira rajin bagi dividend Gitu Katakan baginya berapa Seratus Lu tungguin aja Balik modal lu Misalnya Modal lu di 7 ribu Ya udah 7 ribu Bagi seratus Misalnya kayak gitu Tungguinnya kayak gitu Tapi pasti lama ya Minta ampun Lu harus Emang Emang apa namanya Emang siap disana Tapi karakternya Consumers kan Memang gak cuman buat Pada saat momentum Ramadan doang Ini kan memang Untuk Emang jangka panjang Di libasus Tiap hari juga Akan Akan tetap makan Akan tetap mandi Makanya Makanya gue bilang Karakternya lu beli ini Memang harus siap main panjang Misalnya lu nyangkut Misalnya disana Ya udah mending Kalau lu pengen Baliknya cepat Ya udah lu Pindah tempat lain Yang Yang bakal Wontak tinggi Jadi Tergantung Investor Investor masing-masing Lu Apa namanya Psikologisnya gimana Mentalnya gimana Untuk ke depan Ini Jadi baru satu nih Sobat cuman Baru sektor poultry Yang tadi ada berkah Untuk di masa Ramadan ini Telekomunikasi Komoditas Lu ngeliatnya kayak gimana Ya Untuk komod itu Dari tahun ke tahun Tahun-tahun sebelumnya itu Gak banyak gerak Kecuali Tahun lalu Lumayan Lumayan Dua tahun lalu itu Lumayan Kenaikan Kenapa karena HSG naik Salah satu yang dorong Waktu itu komod juga Ya komodnya Tahun lalu itu Lumayan Gitu Not bad lah Tapi ya emang Pergerakannya Gak Inline sama index semua Gitu Gue melihat Tadi gak ada yang bisa Bawa berkah Ya itu poultry kan satu Udah Cuman poultry doang Biasanya emang cuman itu Itu juga Naik di awal Terus Tiba-tiba Jelang Widul Fitri udah turun lagi Udah normal lagi Gitu Karena memang Rata-rata ini Cuman Geraknya sama dengan index doang Inline sama index doang Berarti gak ada Apa ya Momentum yang gimana-gimana dong ya Walaupun Ramadhan Ya emang kayak gitu kok Kalau asalnya lu pengen Tapi biasanya suka naik kok Satu dua hari lah kayak Ya makanya gue bilang Satu dua hari di awal naik Ujung-ujungnya Jelang Widul Fitri udah longsor lagi Jadi ketika lu cek Indexnya itu Lu cek history index Itu gak banyak gerak Kenapa? Karena naiknya cuman di awal Misalnya Atau naiknya di pertengahan Jelang Widul Fitri turun lagi Soalnya dihitung Misalnya index sektoral Lu hitungin kan Dari awal Idul Fitri Sampai akhir Dari awal Ramadhan Sampai akhir Idul Fitri gitu Nah momen Ramadhan ini Menurut lu pas gak sih Untuk mungkin Sobat Cuan melakukan Switching Atau mulai Rebalancing Karena mungkin harganya Banyak yang diskon Kalau tadi Poin-poin yang lu sebut Nah ini Lebih banyak digunakan Untuk apa nih Sobat Cuan ke portfolio-nya Kalau lu pengen Kalau memang lu Expect Di tahun ini Ya SG bakal merah Huruf Ramadhan Lu keluar dulu aja kan Bakal longsor sampai May Kalau emang lu expect Jadi nadanya di bawah Bener-bener di bawah Di May gitu Ya ya Kalau lu Misalnya lu pengen Rebalancing Ya udah keluarin dulu Gedein chest dulu aja Gak lu keluar semua juga Tiba-tiba Gedein chest aja dulu Nanti Juni Juni Apa May Juni Udah baru lu ngumpulin lagi Gitu Kalau emang expectnya Ramadhan bulan ini Bakal merah ya Karena gue expectnya begitu Tapi untuk Sobat Cuan kan Masing-masing tentunya ya Apun Kalau Putra bilang Gue expectnya begitu Kenapa kan emang udah masuk Bulan Ramadhan Dengan ISG lagi tinggi-tinggi Dan harus jujur ya Lu boleh berbohong Lagi berpuasa Oke Poultry dan Another sector Ada lagi gak sih Karena kan tadi Kalau dilihat Teknologi Isna ada momentum Gak ada Belum ada momentum Sebenarnya Consumer Kata lo tadi Sebenarnya Finance Biasanya hijau Biasanya hijau Tapi karena gue bilang Tahun ini Keliatannya Ramadhan ini Bakal merah Jadi ya Itu Karena tulang bunga indeks Ya kemungkinan Mereka merah Kalau ISG merah Gitu Ya enggak ISG merah Gara-gara itu Finance merah Gitu Iya ISG merah Gara-gara Finance merah Finance merah Menjambah ISG merah Timbal balik Karena gede banget Bobotnya Jadi emang gak ada Hal lain Selain tadi Yang menarik ya Saham pembawa berkahnya Mungkin di Kisaran Putri Selebihnya Kalau telekomunikasi Dulu kan biasanya Kan wah naik Penggunaan data Sekarang udah gak lagi Gak jaman lagi Enggak Kayak gitu Jadi yang gue liat Itu kan telekomunikasi Biasanya masuk infrastruktur Logistik mungkin Kalau logistik Emang sepanjang tahun Bagus Sepanjang tahun Bakal bagus logistik Enggak Gue bilang kayak Logistik ya Sepanjang tahun Bagus Iya karena Selama lu masih Belanja online ya Enggak Iya satu itu Selama lu masih Belanja online Kedua kan logistik Enggak cuman barang-barang Logistik Peti kan Apa namanya Container kan Sekarang kan Lagi mahal-mahalnya Ngirim-ngirim lagi Lagi tinggi Satu Terus kalau mau ngirim Pernambangan juga Kalau mau ngirim komoditas Komoditas juga Misalnya lu kirim ke luar negeri Itu lagi mahal-mahalnya Jadi ya Seperti yang gue bilang Tahun lalu ya Gue bilang gitu Tahun ini yang bakal manggung Ya logistik Logistik terlalu sepertinya Bangal-manggung Logistik ya gak cuman Pengiriman penyimpanannya Juga akan oke gitu Ya pengiriman penyimpanan Oke lah gitu Ya kalau pengen Hold sepanjang tahun Ya emang Logistik yang Best bet lu sih Hah Sebeciwan Ternyata gak cuman Pultri Tapi ada lagi Tapi memang sebenarnya ini Kita kayak coba Apa ya Mencoba mensinkroniskan Kenyataan Artinya adalah Yang real nih Kayak gimana sih Seasonnya Di market kita Tahun ini gitu ya Ternyata memang Gak terlalu Banyak euforia Ya karena euforia udah duluan Kemarin ya Udah naiknya udah Udah cukup peak Tapi mudah-mudahan nanti Ada lagi peak-peak selanjutnya Di bulan Ramadhan ya Mudah-mudahan Sampai kayak Idul Fitri Tapi akhirnya sobat cuan Udah mulai bisa deh Harus mulai melihat Dan melirik Portofolionya Masing-masing Kemudian Collect saham favoritnya Masing-masing juga Thank you banget udah dengerin kita Di Paham Hari Ini Jangan lupa untuk dengerin kita terus Di Spotify Apple Podcast Google Podcast Dan juga Anchor Follow aku di Instagram kita Di At Cuop underscore cuan Dan subscribe like Dan juga share YouTube channel kita Di Cuop Cuop Cuan Jangan lupa Kita juga ada di CNBC Indonesia TV Thank you banget sobat cuan Selamat menaikkan ibadah puasa Maria pamit Gue pamit Bye-bye Bye